Sementara itu, kepadatan penumpang juga masih terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Sebagian penumpang adalah karyawan yang baru mendapatkan libur. Antrian ratusan calon penumpang mengular panjang di kontor check-in Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Bantan. Calon penumpang adalah karyawan baru mendapat cuti, akan mudik ke kampung halaman ataupun berlibur ke sejumlah destinasi wisata. Jika dibandingkan puncak keberangkatan hari Jumat kemarin, jumlah penumpang turun dari 147 ribu orang menjadi 132 ribu orang. Mendekati hari Natal, harga tiket pesawat menaik lebih dari 50 persen. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi jumlah penumpang pesawat akan kembali meningkat mendekati malam pergantian tahun baru. Jalan penumpang diharapkan datang 3 jam lebih awal untuk menghindari antrian panjang di area kontor check-in Bandara Soekarno-Hatta.